dari lantai dua awal mula cerita ketika aku masih kecil luarga ku pindah ke sebuah rumah tua berlantai dua yang memiliki banyak kamar dan pintu-pintunya berderit keras kedua orang tuaku bekerja sehingga aku sering di rumah sendirian sepulang sekolah pada suatu sore aku pulang dan mendapati rumah masih gelap aku memanggil mamaku mama dan mendengar suara merdunya menjawab ya dari lantai dua aku panggil lama sekali lagi sambil menaiki tangga menuju lantai dua mendak mencari dimana mamaku berada sekali lagi mama menjawab ya suara yang lembut karena belum terlalu lama pindah ke rumah itu aku belum terlalu hafal dengan denahnya tetapi aku yakin suara mama berasal dari salah satu kamar kosong yang terletak di ujung lorong aku sempat merasa merinding tapi kupikir itu hal yang wajar dan begitu aku bertemu mama nanti pasti perasaan itu akan hilang jadi aku segera menuju kamar di ujung lorong dan mendapai kenop pintunya ketika baru aku meter kenop pintu kamar itu aku mendengar pintu depan rumah terbuka suara mamaku yang melengking ceria terdengar memanggil dari bawah nah kamu sudah pulang duluan kontan aku terperajat melompat mundur dari pintu kamar kosong di depanku dan berlari kabur ingin menyambut mamaku yang ada di bawah namun selagi menengok ke belakang untuk terakhir kalinya aku melihat pintunya terbuka sedikit dengan bunyi Dorit nyaring dan seseorang tidak suatu memandangiku dari celah pintu tersebut selamat menikmati